Kemudian pembahasannya nanti ada solusi yang pas untuk para pelaku ekonomi terutama ya bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa terus melalui situasi yang serba sulit ini dengan lancar dan juga bayangan mungkin orang-orang sudah memikirkan hal-hal yang tidak-tidak ini Resesi jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan Nah ini apakah sebahaya itu, semenakutkan itu kita bahas pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir kawan di Studio 22 Yang pertama ada Mas Doni Anur dari UKM Express Selamat pagi Mas Doni Pagi Mas Amir Fatah Sehat selalu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Semangat pagi terus Semangat pagi Dari Kediri dengan aura yang bahagia ini Padahal lagi resesi Tapi jangan dipikir pusing-pusing begitu Mas Doni Iya betul, resesi bukan jadi momo buat kita Resesi itu istilah yang harus kita, kita tenggelamkan gitu Baik Ada juga Mas Diawus Sidiki, pengamat ekonomi dari IIN Tulung Agung Selamat pagi Mas Diawus Selamat pagi Mas Diawus Masih pandemi, tapi tetap harus gaspol ya Semangat-semangat dan juga gaspolnya emang jangan pernah kendur lah Jangan pernah kendur, jangan pernah loyong, bisnis semua tetap aman ya jalan ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah tetap disyukuri apapun kondisinya gitu Ada juga Mas Muhammad Cahya, owner dari Cahaya Jilbab 2 Pagi Mas Cahaya Pagi Mas Amin Perdana ini ya Ya, masih perdana, jadi agak grogi Sudah apa-apa nanti kita lebih cair saja untuk diskusinya Kawan berkasa Anda juga bisa gabung pagi ini di 081-556-700-222 Atau telepon interaktifnya 081-252-252-259 Pagi ini kawan kita bicara soal bertahan di ambang resesi Saya kemas dia dulu Sebenarnya kalau dilihat, tadi saya sudah sedikit menyampaikan ya Untuk Indonesia terutama juga di daerah Yang penting daya belinya tetap terjaga Dan ada opsi nih Bisa juga kalaupun di dalam negeri tidak main Dia itu daya beli masyarakat yang berkurang bisa dialihkan ke pasar luar Saya geser ke Mas Doni nih Yang tentu selalu berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha skala mikro Yang pastinya juga sedikit banyak Tahu dengan adanya ancaman resesi ini Dan juga mulai mikir juga nih Apa dampaknya bagi mereka Kalau Mas Doni melihat Sejauh itukah dampak dari resesi ini untuk pelaku-pelaku usaha mikro Mas Doni? Oke Jadi Kalau ngomong resesi ya Resesi kalau saat sekarang ini Untuk teman-teman jangan Jadikan untuk itu sebagai momo ya Jadikan sebagai trade ya Jadi itu jadikan tantangan ya Tantangan Kenapa di era-era saat sekarang ini Kalau tadi Mas Dia sudah membahas dengan analisa data Karena beliau memang pengamat ekonomi gitu ya Kalau saya pelaku yang pakai istilah goblok-goblokan aja lah gitu ya Jadi sekarang jangan pernah takut Jangan pernah takut tuh bener yang Mas Dia tadi bilang ya Jadi Kalau bisa malah di era saat sekarang ini tuh jadi Jadi apa ya Jadi trigger Jadi trigger Jadi lonjakan anda untuk memulai bisnis yang lebih besar Kenapa? Itu bisa terjadi Ya Karena resesi itu ya sama kayak permainan yang ada lah Kalau saya bilang ngomong ada masalah angka gitu ya Kalau masalah angka itu Angka itu kalau nggak naik ya turun Kalau habis turun naik Habis naik ya pasti turun gitu kan Sama kita ngomong grafik lah Kita ngomong trading gitu ya Trading Kita tinggal nunggu titik Apa ya Ribbonnya kapan gitu ya Jadi kalau sama ngomong kita main basket gitu kan Pasti akan ribbon Bola itu pasti akan memantul gitu kan Jadi kita hanya saat ini kita bertahan 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 dengan apa? Dengan sumber daya yang kita miliki Sumber daya yang memiliki Kita harus manfaatkan Ada breakthrough Terobosan barunya seperti apa Nah Kalau Kalau saya dengan teman-teman UKM ya Memang Kemampuan daya beli saat sekarang ini sih Turun memang Jumlah om saya juga turun Tetapi Ada varian yang bisa kita kembangkan Semisal nih Karena saya juga berkutat di digital 4.0 Media internet Itu sangat membantu banget sekarang ini Jadi Kalau kita ngomong pemasaran adalah Seberapa banyak cash yang Anda punyai Untuk Anda bertahan hidup Itu yang kita pikirkan Kecuali kalau Anda besok nggak bisa makan gitu kan UKM itu harus punya Punya apa ya Punya patokan bahwa Besok harus bisa makan gitu kan Ada cash yang bisa kita terima Nah cash itu dari mana? Kalau Anda masih punya saving Ya itu masih akan menahan Menahan sampai dengan Ribbon Ribbon point tadi gitu kan Tapi kalau pun nggak ada Anda ya sekarang berusaha Karena Kalau kita ngomong ya Pasarnya itu bukan hanya pasar lokal Jadi Di 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 search engine yang ada kan Utamanya kalau kita ngomong itu adalah search engine ya Ada berbagai macam data yang sediakan di sana Jadi Ketika let's say kita punya produk Let's say nih di Indonesia Saat sekarang ini adalah Susah nih pasarnya Daya belinya kurang dan sebagainya Belum tentu negara lain Sebenarnya kayak Singapura Malaysia Dan sebagainya Juga Belum tentu juga mereka Iya Mengalami hal yang sama Kalaupun hal yang sama Recovery mereka mungkin bisa lebih cepat gitu kan Dan Ada selisih krus yang dinikmati oleh kita gitu kan Saat sekarang ini harganya jadi murah Jadi murah Ketika kita ngejualnya Ketika mungkin kita jualnya lebih mahal pun Di sana masih dilihat lebih murah Kenapa? Karena barang-barang Indonesia Itu bisa dilihat lebih murah Dengan krus mata uang yang bisa kita nikmatin itu tadi Jadi kita luaskan pasar Kalau pasar kita itu hanya Hanya di pasar lokal aja Ya ketika di lokal terus jadi masalah Ya Kita nggak bisa bergerak gitu kan Tapi kalau kita bisa memperluas pasar Memperluas pasar caranya seperti apa? Sudah banyak data yang diberikan Ya kita Kita beruntung punya teman namanya Mbah Google Jadi di sana sudah punya Jadi tinggal kita cek Produk kita apa namanya Kita inggliskan Kita akan cari di sana Pakai namanya Google Trend Google Trend itu akan melihat Request dari produk ini Di negara mana Bahkan sampai ke kota mana Yang paling banyak dicari Ya Kita tinggal mainkan di sana Kalau sudah ketemu itu kita tinggal cari Kita mau main B2C atau B2B Kalau main B2C retail Kita bisa hajar Mereka langsung kita sikat Pakai Facebook Marketplace Kita langsung bisa tujuh Saya mau jualan Ke Nevada Ke Amerika gitu kan Kalau sikat sana Kita ngejual produk kita Ke satu kota itu Atau negara itu Kalau kita main B2B Kita sikat Kita scrap semua email Yang ada di sana Atau kita cari Misalnya kita punya bahan baku Kita jual di sana Ada perusahaan-perusahaan apa Kita email ke mereka Dan sebagainya Nah artinya Jangan jadikan Pandemi Jangan jadikan resesi ini sebagai Sebagai momo Yang membuat kita Gak bisa bergerak Ah saya akan mati besok Gitu kan Tapi saya bisa bangkit di sini Ini jadi trigger Pemicu bahwa Anda Kenapa salah satunya memang Untuk bisnis korporat Memang gak sedikit terpukul Banyak permintaan Tapi kemarin Saya mendampingi Salah satu UKM Produsen plastik media Ya Plastik media ini Pertama saya dampingi Mereka gerim sampling ke Korea 5 kilo Sampai akhirnya kemarin Kita berangkatkan Satu kontainer perdana Dari sini Dan itu dari kelasnya UKM Mereka hanya punya Punya satu Satu peta tanah Dipakai untuk gudang Dan akhirnya bisa Ya Jadi artinya Saya rasa gak jadi masalah Mas memang kemampuan Saat sekarang ini Space on data Kemampuan belinya turun Omset juga mungkin berturun Tapi ya itu Kita spread pasar yang lebih banyak Ya kita jadikan Bahwa pandemi ini Gak jadi masalah Tapi kemudian Opsi tadi Mas Kalau ternyata pasar Dalam ini lagi nurun Pasar luar Itu kapan kita ambil posisi itu Apakah sekarang juga Sudah mulai terasa Di dalam ini Sudah mulai Turun dia Ya sudah Sudah bisa langsung Diketakerjakan sih mas Artinya Memperluas pasar itu Tidak hanya Kalau dulu mungkin Kalau yang masih Di pandangan kita Adalah pasar itu Hanya di lokal-lokal aja Atau di Di tempat dari Perpindah A ke B Dalam satu negara Artinya kalau kita Ngomong perluasan Apa ya Extend pasar itu Tidak ada Mulainya kapan Cocok banget Kalau sekarang Jadi mulainya Harus sekarang Jadi Kalaupun nanti Pas pandemi Kita bisa bertahan Survive di sana Oke Nah nanti Apalagi kalau sudah Lepas dari pandemi Kan kita sudah bisa Merasakan Nikmatnya itu Jadi pasar kita Sudah lebih terbuka lagi Tapi ya itu tadi Para pelaku UMKM ini apa Kalau mungkin Mereka pelaku yang sudah Divina oleh Mas Doni Ini kan paham Paham betul dengan itu Mereka-mereka yang belum Terjangkau ini Mas Doni Bagaimana kemudian Juga bisa membuka Cakrawala ini Nah itu PR-nya ya Itu PR-nya Artinya Itu yang mungkin Kita bisa pikirkan Bareng Artinya Saya juga Sonding Saya juga Ngedrive mereka Biar UKM itu bisa Karena UKM ini Memang kebanyakan Berada pada Generasi X Generasi X ini Agak susah Ketika kita ngomong Kita 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 Jadikan Kalau kita ngomong Internet ini Kebanyakan kan di Generasi milenial Atau bahkan Generasi Z sekarang ini ya Gensumer gitu kan Nah Ya mau gak mau Ya mereka dipaksa Untuk jadi itu Jadi kalau kita ngomong Pasarnya itu Masih pasarnya offline Ya memang kita terbentur Dengan Terbatasan yang ada Gitu kan Tapi itu bisa dipelajari Bukan ilmu goib Karena gitu kan Bisa dipelajari Kita tinggal cari Atau kita gandeng nih Teman-teman milenial Sekarang yang belum sekolah Ya Itu masih banyak Yang masalah siswa Yang teman-teman Anak-anak SMK Itu mereka Nguasai banget Digital teknologi Tapi mereka gak punya Digital teknologi Hanya buat Buat main-main aja Andaikan mereka Sudah punya itu Teman-teman yang di UKM Tetap fokus produksi Gak ada masalah Syukur-syukur Mereka bisa sendiri Tapi kalau pun enggak Siapkan satu kursus Satu tim kursus Jadi Kita rekrut pun Bukan hanya diproduksi aja Jadi nambah orang Bukan diproduksi Tapi ada juga satu Yang kita ngomong Marketing Marketingnya adalah Marketing renasional Bukan hanya marketing lokal Nah itu Kemuasaannya Yang sekarang harus dikuasai Kalau gak dikuasai Ya kita hire UKM UKM jadi bos aja UKM sukanya kan jadi bos gitu kan Jadi bos Bayar aja Gak ada masalah Selama Anda punya mampu untuk Membayar Tapi kalau Anda gak mau membayar Ya belajar Belajar dari mana Kalau enggak ya ngajak teman-teman Yang bisa Kita gabungkan Kita kombin Ya jadi kita Kita pertemukan Antara kebutuhan yang ada itu Artinya Menghadapkan resesi ini memang Relasi ini sangat-sangat Terlalu kan Ditutup bergerak mas Jadi kalau mungkin kemarin UKM itu sudah nyaman Dengan kondisi Ah saya aja disini Tolong Agung Order saya sudah Sudah berlipat-lipat gitu kan Begitu Puk turun gitu kan Mereka stress gitu Akhirnya Mau gak mau ya Ini makanya saya bilang Ini adalah satu trigger Yang mungkin kemarin Dia gak aware Dengan masalah digital Sekarang mereka Mau gak mau Itu harus aware Artinya nanti Ketika ini sudah terlewati Mereka punya Lebih kuat gitu ya Produksinya tetap bisa Mereka Media penjualannya Mereka bisa kuasai Artinya sudah lengkap Perpaduannya Jadi jangan jadikan Sebagai momo Anda harus berdiam Jadikan trigger Untuk Anda bergerak Melecuk lebih tinggi lagi Tadi bilang bahwa Sekarang ini Mungkin lagi down ya Betul Tinggal menunggu saja Up-nya lagi kapan Nah Kalau mas Doni melihat Menuju up-nya ini Masih lama gak Itu Kalau saya Saya Lihat sekarang Ancaman resesi ini Sudah menggaung ya Betul Kalau saya sih Gak ada Gak ada kata lama ya Kenapa? Karena alhamdulillah Bisnis yang saya gelutin ini Di era pandemi juga Gak terlalu Gak terlalu Berimpek ke Bisnis saya gitu ya Jadi Saya masih tetap Jalan normal aja Karena Memang Masih dibutuhkan Gitu kan Kalau masalah data Lama dan enggaknya Mungkin mas Dia yang lebih tahu Analisa datanya Seperti apa Kalau saya sih Saya pejuang yang Anti menyerah gitu ya Jadi Jadi apapun yang terjadi Yang penting saya Bujuk dapat cash gitu kan Dapat cash Ya gak ada masalah Ketika kita sudah Seperti Mas Dia tadi bilang bahwa Bagaimana Anda bisa bertahan Untuk membeli Kemampuan belinya apa Ya yang saya butuhkan apa sih Buat besok Selama itu masih tercukupi ya Gak ada kata lama Jadi biarkan itu jadi Jadi kayak di cloud Jadi awang-awang Itu urusan Pakar-pakar ekonomi Yang penting Anda Ekonomi Anda Anda besok bisa berjalan Kereta Anda berjalan Keluarga Anda bisa makan Jadi gak ada kata lama Gak ada kata lama Harus tetap fight Apapun itu Penginya ya Betul Cahaya juga harus tetap Gaspol ini Gak ada jalan kendor ya Cahaya nanti setelah ini Akan juga komen Soal adanya Resesi ini ya Kita jeda dulu Ya para narasumber Kita nanti akan kembali Anda juga masih bisa gabung Gak apa Di 581 Di 567 Untuk lari juga keluar Sangat bisa Mas Jadi kalau sekarang Kalau kita baca di berita Di media Itu adalah kebutuhan Yang utama kan Adalah kebutuhan Kebutuhan utama ya Jadi yang tersir dan sebagainya Gak akan ada minat dan sebagainya Kalau based on my own data Data yang saya kirimkan tiap hari Orang itu kebutuhan cantik Tiap dibeli tiap hari Kosmetik itu saya gak pernah Gak pernah kosong Tiap hari ada yang saya kirimkan Ya Baju Baju Apa lagi baju-baju Jadi tolong aku ya Baju-baju Gamis Terus baju-baju Jilpap Fashion yang kayak gitu Itu juga gak Gak itu Gak Gak ada kosongnya Jadi artinya Jadi artinya ya kayak gitu ya Jadi Data yang dipunyai oleh media Dan sebagainya Seperti tadi Mas dia bilang bahwa Media itu dibutuhkan adalah Informasinya dibutuhkan adalah Yang punya kepentingan gitu kan Yang terjadi Based on real data yang ada Sekarang sekata ini Kiriman untuk Semisal Mas Cahaya punya Fashion dan sebagainya Kiriman itu gak pernah berhenti mas Kiriman itu tetap ada Jumlahnya Gak berkurang amat juga gitu Artinya kalau biasanya dulu sebelum pandemi 10 Sekarang pun masih 8 Masih 8 gitu kan Jadi artinya Gak terlalu signifikan ya Kebutuhan itu pada kebutuhan tersier ya Yang sudah bukan Sekunder dan sebagainya Karena kebutuhan itu masih ada gitu Jadi Ya gak ada istilah Janganlah kita Media itu digunakan dengan bijak Yang saya bilang tadi ya Jadi Kalau kita yang penting Kita punya kemampuan Tolong gali kemampuan Anda apa Bahkan Bahkan ya Bahkan Usaha pun mas Kalau saat sekarang ini Mungkin teman-teman kawan Perkasa ada yang Baru kena PHK dan sebagainya Usaha tanpa modal itu bisa kok Saya punya beberapa Berapa usaha ya Mulai dari Mulai dari Advertising Terus dari Mulai dari Yang bergerak di bidang wisata Dan sebagainya Semuanya tanpa modal mas Tanpa modal ini ya Saya gak harus berutang kebang Dengan jumlah ratusan juta Dan sebagainya Dengan dana yang Anda punyai Dengan kemampuan yang Anda punyai Kalaupun Anda belum punya kemampuan Bantu jual lah dulu lah Teman-teman produsen itu Ya Dari sana nanti Anda bisa bergerak Dan sebagainya Terus terang saya punya beberapa Sampai bahkan saya bikin UKM Express Tanpa modal mas Jadi dulu hanya saya Berteman dengan teman-teman Yang biasa ekspor dan sebagainya Karena ketemu sama Punya Faith for wedding dan sebagainya Saya kemampuan Kemampuan saya hanya menjual Pada saat itu Ya Dari jualan itu Ya Akhirnya saya diberi Kemampuan untuk Punya Akhirnya Meningkat ya Ada cash Ada cash flow yang bisa jalan Ada saving yang bisa dipakai Akhirnya Dari saving itu Kita bisa punya usaha sendiri Artinya Nggak harus punya modal gede Kita-kita memulai usaha Sekarang ini Jadi Pandemi Nggak jadi masalah Ya Produk apapun Masih bisa dijual Dan Kalaupun Anda mau berusaha Jangan takutkan dengan Kondisi modal Yang nggak Anda punya Anda punya modal Dari gusti Allah gitu Baik Tidak mas dia lagi Tadi kita Banyak ngomongin Gimana dengan pengusaha Untuk bisa lepas Dari Bisa keluar lah ya Dari jerat Pandemi Ataupun juga mungkin Resesi yang akan dihadapi Kalau untuk masyarakat Umum sendiri mas dia Apa sih kemudian Langkah paling bijak Yang harus Dilakukan nih Kalaupun memang Resesi Juga berdampak Ke mereka Ya Seperti yang Sudah kita bahas tadi Bahwasannya Sebenarnya Menanggung Umar orang lain Pecah nalar kita Sehingga kita pun Juga akan Oh ya Sekarang dia Belum dia milik orang lain Dia mulut milik bapaknya Sekarang dia milikku Nalar akan pecah Dan kita akan bergerak Begitu juga Ketika kita Ngomong kepada masyarakat Ketika seperti ini Jadi mulailah Satu langkah kecil Untuk Langkah-langkah besar Anda berikutnya Baik Itu closing atau Nah nanti Belum closing sih Jadi gini mas Apa ya Yang ketakutan tadi Memang karakter-karakter Dari UKM Yang dibahas tadi adalah Sekarang ada fasilitas Manfaat kan Ya Tapi kalau Anda Tidak mau ribet dengan Fasilitas Berdiri lah dengan Kaki Anda sendiri Ya Kaki Anda sendiri Masih kuat kok Menampu Menumpu beban Anda Gitu Jadi Istilahnya Yang malas Yang itu Dihilangkan gitu Jadi Jadi ini Ini bener-bener Jadi trigger Jadi kalau selama ini Anda mungkin pada Convert zone Anda Sekarang ini Anda Sudah harus bergerak Dari comfort zone Anda Jadi Ada fasilitas Pergunakan Kalau Anda mau Kalaupun Anda gak mau Bergeraklah di sana Yang mungkin Kena PHK Ya Masih ada pesangon Yang bisa dipakai Kalaupun gak dapat pesangon Ya Anda bergerak Punya punya kemampuan Yang bisa dimanfaatkan Jadi Satu ambil fasilitas Yang diberikan Kalau Anda gak mau Silahkan Anda bergerak Dengan keadaan sendiri Ini yang tetap bergerak Satu langkah kecil Anda Untuk sebuah langkah besar berikutnya Baik Luar biasa Kita di ujung acara ini Baru closing ini Ya Waktu juga Sayangnya Yang buatan Sikgu bersamaan kita Dan Ditutup dengan Closing statement Dari Mas Tia dulu Silahkan Oke Memang Kalau kita lihat Baik data dan sebagainya Resesi memang di depan mata Karena tetapi Resesi Jangan malah membuat kita menjadi depresi Akan tetapi Kita harus tetap Terus beraksi Baik Tetap Beraksi Tetap Berekspresi ya Jangan justru depresi Dengan adanya resesi Mas Cahil Silahkan Closing ya Selanjutnya ya Terus berusaha Kalau ada Istilahnya Kesempatan Ya lakukanlah Kesempatan itu Kalau ada Lobang Buat kita Masuki untuk Terus berkarya Ya masukin itu Lobangnya Jangan sampai Pantang menyerah Pokoknya seperti itu Terus-terus Berusaha Baik Luar biasa Mas Doni Silahkan Closingnya adalah Pandemi dan resesi Jangan jadikan alasan Anda Untuk tidak melejitkan Bisnis Anda Untuk jauh dan terbang tinggi Luar biasa Jangan dijadikan alasan Pastinya ya Iya Karena COVID Karena COVID Karena COVID Karena resesi Tetap jalan Tetap Gaspol ya Jangan mengendurkan Semangat Anda Tentunya Kamu berkasa Para pelaku usaha Yang sekarang ini Memang terdampak Pandemi Tapi juga Perlahan Mulai bangkit Perlahan Mulai ada gairah Jaga momentum ini Jangan pikirkan Resesi itu Adalah sebuah hal yang menakutkan Momok Bagi Anda Pelaku usaha Tapi Resesi ini Harus Dihadapi juga Ya Jangan Kemudian Jangan hanya Mengeluh Jangan hanya mengeluh Ada Mas Doni Ada Mas Dia Ada Mas Cahya Ini potret Yang tetap Optimis Di masa pandemi Maupun juga Ancaman Menghadapi Ancaman Resesi Terima kasih Mas Dia Terima kasih